oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya boy kusuma teman teman kali ini saya akan mereview unit yang sangatlah istimewa ini ini adalah daya hatsuroki 4x4 tahun 94 yang sudah di upgrade menjadi independent kita bahas dari depan dulu ya teman teman nah di bagian grill ini grillnya original lampunya halogen bening disini ada rating dan lampu kotak yang kondisinya juga masih baik disini ada lampu LED yang menambah kesan maskulinnya bempernya punya independen bahannya besi platnya ada kelaten pajaknya hidup masih panjang faktur ada surat surat komplit ya teman teman nah ini catnya hitam metalik sangatlah kinclong sekali kita ketok bodinya kaleng weaver banana over fender nya sudah di upgrade menjadi punya independent bandnya hand cook ukurannya 31 ring 15 velg nya mickey thompson 10 inci ya teman teman nah kita perlihatkan kolong kolong nya ke teman temanku semua bos bos tidak ada kropos sama sekali dijamin ini barang antik simpenan banyak baru oke teman teman kita ketok bodinya bodinya kaleng nah disini teman teman kita cek kalau plat ad kalau plat ad sudah dijamin tidak bakal kropos teman teman disini ada footstep besar yang sangatlah gagah pernya sudah dipermacahan ya teman teman jadi suspensinya sudah seperti punya independen rasanya walaupun ini masih menggunakan suspensi rigid part down nah ini bodinya bisa buat ngaca teman teman bodinya kaleng nah disini handle tangan sudah di karbon sepian masih original kita beralih ke sisi belakang nah kelima ban ini baru semua ya teman teman bannya baru istimewir pokoknya velg nya baru kita perlihatkan kolong-kolongnya teman teman nah tuh pelingkutan nah nanti teman teman akan saya ajak masuk untuk mengetahui dalam interiornya nah ini ada stiker 4x4 turbo intercooler di bagian tutup bensin ini sudah di karbon di belakang ada reflektor lampunya masih original kondisinya masih baik 5 speed nah ini ban belakangnya juga belum turun masih baru teman teman tuh masih ada rambutnya velg nya juga celong kita beralih ke sisi belakang ya teman teman nah di bagian lampu stoplame belakang ini juga ada LED nya disini juga sudah di kasih pemanis di kasih pemanis ARB oke saya akan perlihatkan secara detail untuk teman teman semua agar teman teman yang jauh dari sana bisa mengetahui kondisi unit mobil ini jangan lupa kita ketok-ketok dulu nah body nya kaleng ya teman teman kondisi rooftop atau hardtop nya kita cek tuh kondisinya sangat bagus sekali biasanya di bagian sini itu kalau Tafroki itu rentan sekali kropos tapi disini karet nya masih bagus silaran nya masih bagus kita cek teman teman secara detail ya tuh pokoknya teman teman itu melihat video saya itu seolah-olah ngecek unit ya teman teman jadi biar mantep melihat video sudah sama saja melihat langsung mobil nya pemper belakang ini juga punya independent dan nya teman teman kita bisa perlihatkan tuh baru kolong-kolong nya teman teman dijamin istimewa tuh naikannya tidak ada gemblodak sama sekali teman teman mentul mentul mantap bisa di test drive bodi nya kaleng sepiannya original talang nya teman teman kita cek tuh masih nitek istimewa istimewa dijamin unit langka ini tahun tua tapi melebihi tahun muda ini kondisinya bagus mobil tuff ini menjadi pusat perhatian orang banyak sekali yang melirik mobil ini bahkan memujinya 4x4 aktif 4x4 aktif istimewa tuh teman teman tuh tuh saya perlihatkan ya oke teman teman cukup dari eksterior kita bahasnya sekarang kita cek interiornya nah dari door trim dulu ya teman teman disini ada seat bed pocket penyimpanan kecil ya sedikit penyimpanan kecil ada handrest disini sudah power window disini ada twitter atau speaker kondisi dashboardnya teman teman tuh tidak ada pecah sama sekali bagus panel berfungsi dengan normal temperatur sangat normal sekali tidak naik AC pengaturan lengkap sangatlah dingin sekali ada port outlet nah disini head unitnya sudah diganti yang touch screen ya teman teman punya Honda Jazz nah ini biasa disini rentan pecah pecah hand grip dari penumpang sangatlah bagus sekali kondisinya disini ada tempat penyimpanan tertutup 5 speed 6 plus mundur disini 4x4 disini ada handbrake mekanical tempat penyimpanan terbuka disitu ada power window disi penumpang kiri nah ini jognya sudah dikulitin ya teman teman ini kulit asli jognya sudah di upgrade juga menggunakan jog punya Avanza jog belakang juga sudah di upgrade menjadi jognya Avanza kondisinya sangat bagus sekali teman teman bisa dilihat dan ini sangat luas sekali kabinnya nanti bisa saya peragakan saya simulasikan tinggi saya 176 cm nanti saya akan masuk ke dalam kabinnya oke teman teman saya akan perlihatkan di bagian bagasi belakang ya teman teman nah di belakang ini ada sebuah sound system subwoofer 10 in yang sangatlah mantap sekali teman teman mendukung akses multimedia dari mobil ini ada dua amplifier sebagai sistemnya modulnya nah ini penampakan dari belakang teman teman kondisi interior tough rocky tahun 94 dashboardnya masih bagus plafon masih original rooftopnya istimewir tuh gak ada kropos-kropos tuh baik di bagian kiri sama kondisinya bagus biasanya tavrock itu rentang kropos di bagian sini teman teman ini masih bagus kaleng ya teman teman oke cukup oke teman teman saya akan memperlihatkan sedikit kondisi kolong-kolongnya ya teman teman tuh utuh sasisnya udah ada kropos tuh bagian di bagian kanan juga saya akan perlihatkan tidak ada kropos sama sekali pelingkutan oke teman teman kali ini saya akan menghidupkan mesin posisi pintu terbuka seperti biasa glow harus mati terlebih dahulu karena dia ada busi pemanasnya untuk memanaskan solar kondisi AC nya sangat dingin sekali ya teman teman bisa dicoba sound systemnya dugem mantap jog belakang ini sangat nyaman sekali teman teman oke kali ini saya akan membahas mesinnya oke teman teman ini mesinnya 2800 cc dl41 kode mesinnya tidak ada istilah ngobos ya teman teman kondisi ruang mesinnya utuh tidak ada kropos temperatur sangat normal akinya baru 100 amper power steering sangat ringan sekali suaranya renyah AC nya dingin oke teman teman kali ini saya akan memperlihatkan kondisi ruang belakang ya sangat lega sekali teman teman tinggi saya 176 cm dan ini sangat tersanggat dengan baik sekali kaki saya beginilah layout dashboard kita frodi tahun 94 dan sangat nyaman sekali ya teman teman sound systemnya kita coba mantap FOA ... ... ... Dari luar sangatlah terbenar sekali sound systemnya Karena menggelegar Oke begitulah review saya mengenai daya sutaf Rocky tahun 1944x4 yang sudah di upgrade menjadi independen ini teman-teman Bagi yang berminat nanti bisa hubungi nomor yang saya cantumkan di kolom komentar Ataupun di deskripsi ataupun di video ini Mobil ini dijual dengan harga 140 juta Harganya masih bisa nego Monggo teman-temanku bos-bos Q yang berminat meminang mobil Taf Rocky yang bianteng ini Yang siap pakai Yang tentunya mengundang perhatian orang bisa chat saya Harga bisa dibicarakan di telpon ataupun di tempat Lokasi berada di Karangjati, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton apabila ada kekurangan pesan kata yang saya ucapkan Mohon maaf sebesar-besarnya Jangan lupa follow IG saya Mario Boykusuma Facebook saya Dan subscribe channel saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!